Intro Memasuki hari ke-17 puasa di bulan suci Ramadan, Ola Ramlan langkahkan kaki berkunjung ke kantor Creative Indigo Production demi hadiri momen buka puasa bersama. Dalam obrolan hangat kepada lensa kamera cumi cam, hot mama ini berujar lho, bila puasa di Ramadan tahun ini hadirkan sensasi berbeda. Jadi Indigo mengadakan buka puasa bersama, mungkin bersama para artis Indigo. Aku kan bukan ya, gak diundang, jadi tamu tak diundang sebenarnya. Tamu istimewa sebenarnya. Ya enggak, jadi maksudnya disini kita silaturahmi aja sama teman-teman semuanya, sama Pak Wil, Mbak Yeni, dan semuanya teman-teman yang ada di Indigo. Jadi memang ini aja, apa, silaturahmi. Yang berkesan adalah saya punya baby baru, Alhamdulillah. Ya anugerah luar biasa, punya baby. Ada lagi yang gemes-gemes, yang lucu-lucu. Jadi adalah, pokoknya semuanya berkah lah. Jadi Ramadan kali ini ya mudah-mudahan tambah berkah semuanya. Tak sekedar ceritakan bagaimana suasana batinnya ketika mendapat limpahan rahmat dan berkat di bulan puasa, Ola juga bocorkan bagaimana gaya penampilan dirinya. Mengaku bukan selebritis yang sangat update dengan penampilan berbusananya, maka istri pengusaha muda Aufar Hutapia ini memilih gaya busana yang nyaman dan apa adanya. Ya nggak tahu sih, kalau menurut orang cocok ya Alhamdulillah. Kalau aku pribadi sih, as long as nyaman dipakai itu aja. Yang penting kita pede sama enak dipakai. Jadi nggak usah terlalu berlebihan, nggak usah terlalu maksa. Kalau misalnya yang dipaksakan itu malah kadang-kadang aneh-aneh gitu. Jadi kalau saya sih ya apa adanya aja, normal-normal aja yang emang bagus. Terus yang penting pede, itu aja. Aku sih apa adanya aja, maksudnya dimana aku lagi srak pakai model apa ya pakai apa. Mirsa apa adanya aja kayak begini loh. Gimana disiapin, luar biasa maksudnya. Kebetulan ada yang belum dipakai ini yaudah gitu. Wanita kelahiran Banjarmasin 35 tahun silam ini juga mengatakan bahwa apapun model busana yang ia kenakan, rasa percaya diri dengan apa yang dikenakan dipercayainya sebagai kunci untuk tingkatkan level penampilan. Ya nggak maksudnya nggak ada tren-tren sendiri. Maksudnya kan disini ya iseng aja sih pengen pakai kaftan, tapi kaftan yang nggak terlalu kaftan banget. Jadi ya modelnya begini aja, kebetulan aja. Kan biasanya ada orang tuh yang posting dirinya sendiri lagi pakai baju ini apa. Aku kan nggak terlalu begitu banget. Aku bukan, nggak terlalu narsis lah ya gue. Anak IG banget ya? Nggak, bukan anak IG banget. Bila oleh Ramlan tonjelkan rasa percaya diri dalam berbusana, maka Tegu Jaki sedang berjuang. Kampanyekan stop kekerasan terhadap anak. Seperti apa perjuangannya? Simak kisahnya hanya di Cumi Camp. Terima kasih sudah menonton! . . . . . . Terima kasih telah menonton!